Halo guys, Eka Tanjung lagi dari sini, dari San Seskans. Jadi jalan-jalan ini, walaupun ini ya, kita... Wih, ada Brompton tandem guys. Ini Brompton bukan nih? Oh, tuh, tandem guys. Oh, sepeda tandem. Kita ke sana. Keren. Nah, ini aromanya kalau kawan di sini guys, itu aromanya aroma kayak tembe ya. Soya. Sekarang udah bisa mengenali ya. Soya. San Seskans. Kompleks Windmills. Ah, ini. Wah, ini Peter lagi bikin foto. Fotonya Catherine. Mereka tinggal di Dresden di Jerman guys. Jadi jalan-jalan kayak Belanda lah. Jadi di sini sudah biasa ya, orang-orang itu dia naik sepeda ya. Sepeda itu harus, orang yang pernah ke San Seskans pasti melihat ada banyak bikes. Bikers. Yang pada ini, penduduk lokal, turis juga. Karena musim panas selalu mereka memanfaatkan kesempatan untuk bersepeda. Mereka bersepeda, kita berjalan-jalan. Berjalan-jalan. Dia lagi berputar nih, beanmills-nya. Itu dekat namanya. Istilahnya dekat. Beanmills-nya sebelah kanan yang berputar. Kalau di sini, yang di sini, pulin biruh. Setiap beanmills di Belanda ada namanya. Aku melihat itu kambing-kambing di sini agak sedikit sedih juga. Karena gak terlalu banyak kawan-kawan dari Indonesia yang datang katanya. Itu. Jadi mereka tidak mengembik lagi. Lepas ya. Oh, keindin gang. Entrance-nya gak boleh dari sini. Entrance-nya dari sana. Keluarnya di sini. Ini dari Asia. Ini menarik nih. Sekarang pintu masuknya beda, guys. Gak sama dengan biasanya. Kita juga masuk sini aja. Shop-nya. Halo. Waduh. Welcome. Bicara bahasa Belanda atau bahasa Inggris? German dan Netherlands. Oke, welcome. Ya, thank you soon. Oke, baik. Selamat datang kalau begitu. Di sini Anda bisa mencicipi keju dan juga melihat museum. Dan satu orang diharapkan untuk pegang satu keranjang. Ya, satu orang, satu keranjang. Ya, satu orang, satu keranjang. Have a nice day. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagus, bagus. Sudah bisa bahasa Indonesia juga. Selamat pagi, dia bilang. Saya sering datang ke sini. Apakah Anda baru di sini? Tidak. Sudah tiga tahun saya kerja. Saya tiga bulan terakhir tidak ke sini. Tiga bulan terakhir bukannya Anda tutup. Enggak, kok kami gak tutup? Saya kenal dengan Made. Oh, Made. Made kerja kemarin di sini. Nah, terus kemudian mereka bicara dengan bahasa Jerman. Mengenai tamu yang lain. Setelah kami. Sekarang dapat sambutan dulu karena kita terlalu rame. Banyak grupnya, jadi... Nah, ini kita di museumnya. Menyaksikan... Demo. Jadi aku kesempatan untuk buat film nih, guys. Dan Peter sama Catherine juga enjoy aja. Jadi, kalau grupnya gede, nah itu agak-agak ini juga. Aku tidak akan membuat film ini. Tapi sekarang sih enak aja. Mereka enjoy. Nah, kita masuk sini. Ini seakan-akan apa ya? Farmer. Farmer cheese farmer zaman dulu. Ya, jadi... Ini ada demo. Berupa film sih. Membuatan keju seperti apa. Ini seakan-akan ya. Ini adalah juga gambar juga. Dari... Bak penyimpanan milk. Nah, ini kejunya. Dan ini bak ini ya. Seperti bak kaleng susu ini. Peter ya. Kita akan temukan nanti di setiap tempat. Karena produksi susu itu termasuk terkenal di Belanda tuh. Dan kelanjutannya adalah keju ya. Keju, yogurt, keju. Kemudian... Apalagi, barung butter. Itu terbuat dari... Susu semuanya. Berbahan susu. Kita jalan terus. Banyak sekali produk yang terbuat dari susu ya. Sudah tahun ke tahun. Perkembangan teknologi keju. Pembuatan keju. Hendry Bilih. Itu adalah perusahaannya ya. Family. Company. Nah, gitu. Di sana kita bisa mencicipi keju. Masih tetap sama dari... Yang sebelumnya. Di sana. Di sini kita bisa mencicipi keju. Dan ini kontak kami. Kalau Anda berminat bisa. Kawan minat bisa. Kontak kami. Dari... Dari IG, Twitter, Facebook, dan WhatsApp. Ah... Halo. Good morning. Eh kayaknya selamat pagi. Selamat pagi, Zekha. Selamat pagi. Iya. Nohmir? Ya. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Sore, ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja yang saya bisa. Oh tapi gak apa-apa. Terima kasih. Luar biasa. Sambutannya hangat. Ini mereka juga bukan saja menjual keju. Tapi juga hal-hal lain seperti gel. Kemudian minyak. Kemudian ada makanan-makanan snack yang lain juga. Peralatan untuk mengiris keju. Dan ini kita bisa lihat ya. Ruangannya luas sekarang. Diperluas. Supaya sentuhan dengan orang tidak terlalu berdempetan. Energies Factory yang untuk yang udah tahu ya. Itu apa personilnya di kasa-kasanya ada penutup. Ada layar dari kaca plastik. Mereka sedikit agak memindahkan tempat untuk mencicipi keju. Tapi tetap kita bisa leluasa sebenarnya untuk jalan-jalan di dalam. Seperti yang dilakukan oleh Catherine dan Peter juga. Tentu keju di Jerman dan di Belanda beda. Dan juga keju Belanda dengan keju Perancis juga beda. Jadi kawan yang tinggal di negara Eropa selain Belanda. Bisa datang ke Belanda dan jalan-jalan bersama Serba Landa Tour. Silahkan di kontak kami. Whatsapp dan lain sebagainya. Telepon, Facebook, Skype, lalu IG juga ada. Sampai jumpa di Belanda kawan. Dankjewel. Da, tot ziens. Sampai jumpa di belanda.